Raffi dan Agita abadikan momen sebuah perayaan di hotel mewah. Ayu Tingting lebih dulu bagikan foto di acara yang sama saling berpapasan. Dikutip dari suara.com Pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Agita Slavina tampak menghadiri sebuah acara perayaan di hotel mewah. Acara tersebut merupakan perayaan ulang tahun seorang bos televisi Atik Nur Wahyuni. Raffi Ahmad dan Agita Slavina yang turut mengenakan pakaian bernuansa putih pun membuat sebuah video untuk merekam momen perayaan ulang tahun tersebut. Video yang diabadikan bersama Atik Nur Wahyuni tersebut, kemudian dibagikan oleh Raffi dan Agita melalui akun Instagram Raffi dan Agita. Rupanya, acara perayaan di hotel mewah itu juga dihadiri oleh Ayu Tingting. Warganet yang mengetahui hal itu merasa penasaran. Apakah Raffi Ahmad dan Agita Slavina sempat bertemu ataupun berpapasan dengan Ayu Tingting di acara tersebut? Ayu Tingting terlebih dahulu membagikan sebuah foto dirinya bersama Atik Nur Wahyuni. Foto itu pun dibagikan oleh Ayu Tingting melalui akun Instagramnya. Rumor tentang Ayu Tingting, diduga selingkuhan Raffi Ahmad turut menyertai hilangnya momen kebersamaan antara Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Ayu Tingting. Padahal Ayu Tingting dahulu dianggap akrab dengan pasangan Raffi dan Nagita, hingga mereka sering terlibat bersama. Diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, mengabadikan acara perayaan ulang tahun bos televisi seorang direktur utama TransTV dan Trans7. Selamat ulang tahun Bu Atik, panjang umur, sehat selalu, semakin cantik, ungkap Raffi di Instagramnya. Sukses terus dalam pekerjaannya, imbu sang istri Nagita. Unggahan Raffi Ahmad tersebut pun ramai dikomentari oleh warganet hingga menyeret-nyeret nama Ayu Tingting. Ketemu gak tuh sama Ayu Tingting kan di situ juga, kata akun Ad Hidayat. Ketemu juga gak apa-apa, kan dianggap temus pandang, sahut akun Ad BTS. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.